Intro Meminta masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kevalidannya alias hoax sebab hukuman pidana dan denda akan mengancam bagi mereka yang menyebarkan jenis informasi tersebut. Demikian dikemukakan oleh Kadip Kumas Mabes Polri Brikjen Pol Dr. Handus Rikuwanto saat tampil sebagai pemateri dalam kegiatan selaturahmi diskusi dan makan malam bersama jurnalis di salah satu restoran di Banda Aceh, Kamis Malam. Menurut Brikjen Polri Kuwanto, mulai saat ini setiap orang harus berhati-hati dalam menyebarkan pesan berantai lewat perangkat elektronik karena saat ini banyak pesan hoax yang berseleweran di tengah masyarakat. Bagi siapa saja yang memforwad, disedari atau tidak, bisa dikenakan pidana karena dianggap turut mendistribusikan kabar bohong. Oleh sebab itu pula Rikuwanto meminta kepada masyarakat agar bersikap teliti saat mendapatkan pesan berantai yang sekiranya hoax. Mereka diharapkan tidak sembarangan memforwad kepada yang lainnya. Selain itu, Rikuwanto juga berharap masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial, terutama harus lebih jeli dalam menyikapi berita hoax. Karena berita hoax bisa merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Juf Rizal dan Faisal, Aceh TV